Biasanya ketika saya mengalami mentok atau stuck untuk hal-hal yang teknis, ya mindset yang perlu di set adalah kita tuh sedang menghadapi sesuatu yang baru. Kalau kita tidak menghadapi sesuatu yang baru kan nggak mungkin kita stuck ya, nggak mungkin kita mentok kan ya. Nah, kita mentok karena kita sedang menghadapi hal yang baru dan itu kan sesuatu hal yang sebenarnya menarik ya atau excitement ya. Karena kan itu opportunity bagi kita untuk mempelajari hal yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Narasumber kita kali ini termasuk ke dalam kategori dosen kekinian. Di antaranya ada narasumber kita sebelumnya, Pak Sandika Gali, ada juga Pak Goh Freddy, dan sekarang kita sudah kedatangan Pak Setia Budi, dosen dari Universitas Kristen Maranata, Bandung. Halo Pak Budi, gimana kabarnya? Halo Mas Riza, kabarnya baik. Terima kasih sekali loh sudah diundang di podcast yang keren ini. Saya termasuk salah seorang pendengar setia podcast ini. Wih, mantap. Terima kasih. Oh iya, saya lupa ya, saya harusnya manggilnya jangan Pak Budi, tapi manggilnya Mbah Budi ya. Gimana kegiatan belajar-mengajar di kampus saat ini? Kegiatan belajar-mengajar, ya karena masa pandemik, akhirnya semua harus dilakukan secara online. Ya ada plus minus sih sebenarnya. Sisi minus yang paling terasa itu ya ini ya, jadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa jadi sangat kurang. Dan juga interaksi antar siswa juga kan jadi nggak ada sekarang ini. Itu sisi minusnya sih kalau menurut saya. Nanti kita akan bahas lagi gimana tips dan triknya supaya bisa meningkatkan interaksi ataupun engagement antar pengajar dan muridnya gitu ya. Tapi sekarang kita tarik mundur dulu perjalanan kita ke awal tertariknya Mbah Budi ini ke programming. Itu kapan dan gimana ceritanya? Oke, ketertarikan saya dalam bidang programming itu sebenarnya sewaktu saya memulai kuliah S1. Jadi kalau beberapa guest di podcast ini kan kayaknya udah mulai tertarik sejak SMP atau SMA gitu kan ya. Kalau saya pribadi saya mulai tertariknya justru sewaktu kuliah. Karena sebelumnya saya belum pernah belajar programming. Saya baru mengenal programming itu sewaktu saya kuliah S1 di Yogyakarta. Bahasa pemrograman yang pertama kali saya pelajari saat itu adalah Pascal ya. Waktu itu menggunakan turbo Pascal. Dan itu merupakan exposure pertama saya. Pertama kali saya dengan dunia programming. Nah, sembari belajar Pascal di kampus, saya juga belajar mandiri dengan bahasa C. Ya, karena kan Pascal dan C itu dua bahasa pemrograman yang dulu sangat ideal ya digunakan untuk belajar programming. Lalu berikutnya dari Pascal, saya belajar DLV. Ya, waktu itu di kampus ada praktikum, ada lab yang memperkenalkan DLV. Dan saya juga sangat enjoy sekali dengan DLV waktu itu. Dan ya sama ya, sembari belajar DLV, Saya juga secara mandiri belajar yang kira-kira setara dengan DLV yaitu Visual Basic 6. Lalu setelah belajar DLV, Visual Basic 6. Terus di semester berikutnya di kampus juga ada mata kuliah basis data. Nah, di situ saya mulai diperkenalkan dengan suatu database yang mungkin sekarang udah jarang dipakai ya. Yaitu Foxbase. Dan programmingnya waktu itu dengan menggunakan Visual Foxpro. Nah, itu merupakan momen keterlarikan saya dengan database sebenarnya. Jadi, saya baru benar-benar melihat bahwa, wow ini menarik ya. Data itu ternyata bisa disimpan dan bisa dikelola dengan sangat rapi dengan suatu teknologi yang namanya database. Dan saya benar-benar enjoy banget. Dari situ mulai belajar juga ke jaringan komputer. Nah, ini waktu belajar jaringan komputer juga menarik nih, Mas. Karena itu momen pertama kali saya mengenal sistem operasi selain Windows. Di mata kuliah jaringan komputer itu, saya akhirnya berkenalan dengan operating system yang namanya Linux. Dan saya happy dengan Linux waktu itu. Karena ketika menggunakan Linux itu memberikan kesempatan kepada saya untuk ngoprek banyak hal ya. Jadi, saya banyak belajar mengenai shell scripting. Saya juga banyak belajar mengenai Perl secara mandiri. Lalu sisanya sih standar ya. Belajar OOP dengan Java. Lalu mengenal PHP dan juga JSP. Ya, lebih kurang seperti itu sih, Mas. Perjalanan belajar programming dulu. Oke, itu S1-nya kuliah di? Dulu saya S1 di Yogyakarta, di UKDW, Mas. Di Yogyakarta, UKDW. Oke. Yang membuat Mas Budi ini tertarik untuk belajar mandiri. Kan tadinya dapat paskal di kampus. Terus belajar mandiri. Apa sih yang bikin tertarik gitu? Yang tertarik karena menurut saya itu programming itu fun. Nggak selalu mudah ya. Tapi bagi saya programming itu fun. Karena banyak hal yang bisa kita eksplorasi dengan programming sebenarnya. Banyak hal yang bisa kita otomatisasi dengan bantuan programming. Dan itu yang akhirnya menjadikan saya tertarik nih untuk lompat-lompat dari satu bahasa pemprograman ke bahasa pemprograman yang lain. Dan juga saya ini kan bukan termasuk students yang smart. Jadi ada beberapa orang yang mempersepsikan bahwa saya dulu kayaknya mahasiswa yang smart. Padahal nggak sih mahasiswa ya dulu waktu jadi mahasiswa saya nggak merasa sebagai mahasiswa yang smart. Dan ya itu karena tidak merasa smart akhirnya saya butuh untuk melakukan beberapa eksplorasi mandiri. Mungkin karena kebanyakan eksplorasi mandiri jadi kuliahnya terbengkalanya atau gimana? Ya bisa jadi juga sih ya. Jadi saya juga bukan tipikal orang yang lulus tepat waktu sebenarnya. Jadi kan dulu kan ideal kan lulus 4 tahun ya kalau era-era dulu ya. Saya lulus 5 tahun sih sebenarnya. Jadi ya mungkin karena keasikan eksplorasi juga itu mas. Keasikan eksplorasi oke. OS Linux pertamanya apa? Ingat nggak? OS Linux pertama saya kalau jaman-jaman dulu itu kayaknya standar Red Hat ya. Red Hat. Mandriva. Jaman Red Hat terus ada Mandrake dulu ya sebelum jadi Mandriva. Mandrake. Mandrake. Yang bisa pakai USB gitu kan nggak ya? Betul-betul. Wah itu jaman-jaman keren lah dulu. Kita bisa buka OS baru dari USB flash disk gitu ya. Oh bahkan sebelum jaman flash disk itu. Waktu itu yang bootable lewat CD itu ya. Yang Knotics itu loh. CD ya CD. Oh iya yang bagi-bagi CD gratis itu ya. Itu kan populer banget itu. Dulu waktu jaman-jaman majalah info Linux loh mas. Iya-iya. Dengan Pak Rusmanto gitu ya. Oke pada saat belajar mandiri atau belajar di kampus di awal-awal pernah nggak sih merasa stres atau mentok gitu ya. Atau putus asa. Ini kok susah banget gitu dimengerti ataupun ada error yang ketemu tapi sulit banget disolve gitu. Mentok sih sering ya kayaknya. Sering banget. Bahkan sampai sekarang juga sering mentok sih sebenarnya. Oke. Tapi ya stres karena mentok sih kayaknya hampir jarang ya. Karena kalau menurut saya oh iya ini mungkin juga mindset yang harus dibangun ya. Jadi biasanya ketika saya mengalami mentok atau stuck untuk hal-hal yang teknis ya mindset yang perlu di set adalah kita tuh sedang menghadapi sesuatu yang baru. Kalau kita tidak menghadapi sesuatu yang baru kan nggak mungkin kita stuck ya. Nggak mungkin kita mentok kan ya. Nah kita mentok karena kita sedang menghadapi hal yang baru. Dan itu kan sesuatu hal yang sebenarnya menarik ya. Atau excitement ya karena kan itu opportunity bagi kita untuk mempelajari hal yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Nah dengan men-set pola pikir seperti itu akhirnya ketika kita menghadapi kondisi mentok kita nggak stres sih. Kita bisa menikmati kementokannya tadi itu mas sebenarnya. Justru sebenarnya untuk sebagian orang ketemu masalah itu justru malah bikin makin semangat kali ya. Betul-betul. Kan ada tuh tipe-tipe orang yang kalau ketemu error kalau belum solving nggak bisa tidur gitu ya. Nah iya betul-betul. Oke. Mas Budi termasuk ke golongan orang seperti itu? Iya mungkin sedikit seperti itu kali ya saya. Sedikit seperti itu. Kalau ada error tuh jadi... Kepikiran? Ini kepikiran. Dan ini jadi sesuatu hal yang menarik gitu kan. Yang akhirnya ujung-ujungnya jadi susah tidur sebenarnya. Oke. Jadi sesuatu yang justru dengan adanya kesalahan, pesan error itu justru melatih kita untuk eksplorasi lebih lanjut gitu ya. Betul-betul dan ini menarik sih kalau menurut saya karena dan juga ketika kita berhadapan dengan masalah yang sifatnya teknis atau berhadapan dengan masalah yang berbau komputer. Kalau menurut saya tuh jauh lebih menyenangkan kok ketimbang menghadapi masalah dengan manusia. Karena komputer kan kita bisa dekatin dengan pendekatan teknis ya. Tapi kalau misalkan bermasalah dengan manusia itu kan lebih, lebih apa ya, variabelnya lebih banyak lagi dan kadang-kadang lebih komplikasi kalau menurut saya. Iya, lebih susah ditebak ya kalau manusia ya. Lebih susah betul mas, betul. Gak bisa didebak gitu mas. Kalau programming, kalau if-nya salah yaudah tinggal dibalik aja gitu ya. Gampang gitu ya. Betul-betul. Dan juga kan sekarang search engine makin canggih ya. Kita bisa melakukan query di search engine dan kalau bagi saya, search engine andalan saya sekarang ini sejak 2014 adalah DuckDuckGo nih mas. Mungkin pernah dengar saya ya. Kenapa tuh? Oke, DuckDuckGo tuh saya sangat menyukai DuckDuckGo dan saya pakai sejak 2014 dan itu memang jadi primary search engine saya. Karena DuckDuckGo itu melakukan proses searchingnya bukan personalized search tapi lebih ke global search. Dan most of the time itu sesuai dengan kebutuhan saya sih mas. Jadi defaultnya sekarang DuckDuckGo. Apa yang menyebabkan pencarian secara global lebih bagus daripada personal seperti Google? Oke, kadang-kadang kalau personal search itu sangat dipengaruhi oleh behavior kita ya. Kadang-kadang kan kita kan nggak selalu mencari sesuatu hal yang sifatnya teknis ya. Kadang-kadang juga kayak saya, saya suka sekali nonton film misalkan. Kadang-kadang saya juga kan menggunakan search engine untuk melakukan pencarian film-film ataupun gender-gender film tertentu. Tetapi ketika saya mulai mencari hal-hal yang sifatnya teknis, kalau yang menggunakan personalized search itu kan bisa jadi preferensi saya akan film tertentu itu bisa mempengaruhi hasil pencarian saya untuk hal-hal yang sifatnya teknis. Dan itu tidak saya inginkan sebenarnya. Jadi nggak subjektif lagi gitu ya. Betul-betul, saya mau sesuatu hal yang sifatnya global search. Dan most of the time sih DuckDuckGo sangat reliable sih kalau menurut saya. Salah satu keunggulannya yang lain adalah lebih secure ya. Ya, itu terkait dengan privacy issue itu ya mas. Data privacy, betul. Betul-betul. Oke, kita sekarang lanjut ke cerita tentang perjalanan karir. Jadi setelah lulus kuliah, terus Mas Budi ini melakukan apa dan mungkin kuliah atau bekerja atau apa? Boleh di-share. Oke, oke, oke. Ya ini kalau ngomongin perjalanan karir kayaknya kalau bagi saya ceritanya jadi agak membosankan nih. Karena saya belum pernah pindah tempat kerja ini. Jadi begitu lulus S1 ya undergrade di Jogja itu saya hijrah ke Bandung waktu itu tahun 2005. Dan saya diterima mengajar di Maranata. Jadi saya mulai mengajar di tahun 2005. Dan waktu itu yang menarik adalah di tahun 2005 tuh fokus bidang saya adalah di komputer networking. Jadi selama mengajar juga saya banyak mengajar seputar jaringan komputer gitu. Dan juga mengajar beberapa mata kuliah pemrograman dasar. Lalu pada tahun 2011 ya saya berangkat ke Australia untuk studi lanjut master yang tahun itu S2. Karena 2005 itu saya menjadi dosen sewaktu saya masih S1. Karena kan di tahun-tahun itu masih memungkinkan ya untuk menjadi seorang dosen walaupun S1. Nah di 2011 saya berangkat ke Australia untuk studi master. Dan sama nih ketika saya memulai studi master, pikiran saya juga udah diset bahwa oke nanti ketika saya mau melakukan master research, master research saya akan seputar komputer networking. Dan waktu itu sudah ada seorang profesor yang memang saya idolakan namanya Profesor Daniel Rolfe. Jadi saya berharap banget Daniel Rolfe ini bisa jadi supervisor saya untuk melakukan research seputar komputer networking. Nah unfortunately di tahun 2012 itu kan dimana saya sudah harus memulai proses master research saya. Profesor Daniel Rolfe ini dia pensiun nih mas. Yang bikin kecewa lagi adalah dia pensiun dan saat itu juga dia mau melakukan yang namanya long live. Jadi dia mau mengambil liburan panjang katanya. Akhirnya beliau gak bisa menjadi supervisor saya. Wah waktu itu saya benar-benar panik nih mas. Karena saya mindsetnya adalah saya mau melakukan research seputar komputer networking. Tetapi calon supervisor saya gak available gitu kan. Jadi saya benar-benar panik banget. Akhirnya ya itu saya harus mulai mencari alternatif supervisor yang lain. Saya kontak beberapa dosen di kampus waktu itu ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya pilihan saya jatuh ke topik terkait computational intelligence. Jadi waktu itu topiknya seputar optimization problem. Ya itu drifted banget nih yang tadinya komputer networking ke computational intelligence. Tetapi saya gak regret. Karena ternyata saya juga menyukai bidang itu. Jadi waktu itu saya dibimbing oleh seorang supervisor yang sangat baik sekali namanya Viz Malhotra. Beliau membimbing saya dan beliau juga yang akhirnya menjadikan saya in love dan jatuh hati dengan penelitian atau research khususnya di bidang computational intelligence. Nah yang menariknya lagi Viz Malhotra ini juga salah seorang yang menjadikan saya bisa melihat peranan matematik dalam bidang computer science. Dan bagaimana implementasinya in practice. Dan ini menarik banget kalau buat saya. Jadi benar-benar membuka wawasan baru. Jadi sebenarnya sosok idola ataupun mentor gitu ya. Itu penting ya buat karir dan juga proses pembelajaran kita. Benar gak sih? Betul mas. Betul. Itu penting banget. Karena dulu tuh saya bukan tipikal orang yang suka dengan matematik ya. Saya bukan tipikal orang yang enjoy dengan math. Dan saya termasuk orang yang bahkan takut dengan math sebenarnya. Tetapi ya itu setelah saya bertemu dengan Viz Malhotra, ya beliau membimbing saya dan saya benar-benar bisa melihat bahwa math itu dibutuhkan. Karena kalau gak pakai math, kita sulit untuk memformulasikan suatu problem dan mengkomunikasikannya ke komputer. Jadi saya benar-benar terbuka banget wawasan saya saat itu. Oke. Nah itu kan setelah selesai master, terus di akhir masa master studi saya, Viz Malhotra ini ngobrol-ngobrol dengan saya. Dia tanya ke saya, tertarik gak nih untuk lanjut research di jenjang PhD? Dan saya bilang, cukup tertarik sih, saya cukup enjoy menjalani research, cuma saya gak punya funding. Saya bilang gitu. Terus Viz Malhotra ini cuma senyum ke saya, ah don't worry kata dia, nanti saya bantu cari fundingnya. Oh iya ini juga ada hal pengalaman menarik saya dengan Viz Malhotra nih. Dulu kan karena saya dari Indonesia, terus saya bimbingan research ya. Dan tipikal orang Indonesia tuh kadang-kadang kan kalau dengan dosen kan manut-manut ya mas ya. Jadi ya ngikutin aja saran dosen gitu kan ya. Dan dulu juga tipikal saya juga seperti itu. Dan kayaknya itu menjadikan Viz ini agak sedikit cengkel kayaknya dengan saya. Karena saya terlalu manut. Terus ada suatu momen dimana Viz ini memberikan saran yang saya bisa melihat dengan jelas bahwa sarannya itu ngabur. Dan ngaco. Jadi kayaknya dia mau nguji saya ini. Jadi dia ngasih suatu suggestion yang completely ngabur. Dan akhirnya saat itu saya memberanikan diri untuk bilang bahwa I'm sorry for this point. I have to be disagree with you gitu. Dan ini momen yang sangat menarik ya. Dan saya bisa melihat dan saya masih ingat banget saat itu Viz mulai tersenyum ke saya. Dia bilang ah finally I have a student's college ya. Dan ini momen yang lucu banget kalau berusaha ya. Ini berkesan banget itu mas. Jadi ternyata selama ini dia tuh expect saya untuk stand up dan arguing dengan dia. Dan ya itu. Ya setelah momen itu sih akhirnya ya banyak beda pendapat. Banyak kobrol dan diskusinya akhirnya jadi lebih kaya. Dan ini benar-benar ya itulah benar-benar pengalaman research yang luar biasa ke menurut saya. Setelah selesai master ini akhirnya kan lanjut ke PhD ya. Jadi saya tahun 2013 tuh kembali ke Indonesia selesai master kan. Di tengah 2013 tuh saya sudah dapat offer untuk balik ke Australia melanjutkan ke PhD. Cuma waktu itu ada satu dan lain hal. Saya berhalangan akhirnya saya baru kembali ke Australia lagi di bulan Desember tahun 2013. Dan memulai PhD-nya di Januari 2014. Nah sewaktu PhD juga menarik nih mas. Karena saya dapat supervisor ada 4 orang. Fismal Hotra juga waktu itu dia sudah retire sih. Sudah pensiun. Tapi dia memutuskan bahwa oke saya akan tetap menjadi co-supervisor untuk PhD-mu. Dan saya senang banget ketika dia memutuskan itu. Tetapi saya juga dipertemukan dengan orang lain yang menurut saya sangat influential dalam hidup saya. Yaitu primary PhD supervisor saya. Namanya adalah Profesor Paulo Desusa. Nah ini juga sama. Bagi saya beliau adalah mentor yang luar biasa. Karena beliau juga yang meng-guide saya untuk mengenal dunia penelitian dengan lebih lanjut. Dan beliau juga yang menjadikan saya in love dengan statistics. Dulu saya nggak pernah tertarik dengan statistics. Tapi ya karena sosok Paulo Desusa inilah yang menjadikan saya begitu in love dengan statistics. Saya benar-benar bisa melihat peranan statistik dalam bidang data. Kalau kita nggak paham statistik kita nggak bisa mendapatkan valuable informasi dari data. Ini juga sosok yang influential kalau bagi saya. Nah selain itu saat saya memulai PhD itu juga momen pertama kali saya mulai menggunakan Python dan R sebenarnya. Jadi waktu di tahun pertama PhD karena saya banyak interaksi dengan data ya. Saya butuh platform yang memang memungkinkan saya untuk mengolah data. Dan waktu itu kan pilihannya ada dua ya. Antara Python dan R. Di tahun pertama saya belajar dua-duanya. Karena saya bingung mau pilih yang mana ya. Karena masing-masing punya kelebihan. Tetapi waktu memasuki tahun ketiga akhirnya saya decide untuk ya lepas R-nya. Saya nggak sanggup belajar dua-duanya. Saya nggak sanggup menambah keduanya. Saya lepas R dan saya akhirnya berfokus ke Python. Nah itu sih mas kayaknya perjalanan singkatnya lebih kurang. Wah menarik sekali ya. Ini saya penasaran nih nanya. Gimana mas? Berkaitan dengan tugas akhir. Mungkin mas Budi udah ngerasain ngerjain skripsi di Indonesia. Kemudian ngerjain tesis dan PhD-nya di Australia, di negara luar gitu ya. Mungkin tidak bisa dibandingkan apple to apple. Tapi saya penasaran. Kenapa? Karena sepertinya kalau saya baca dari link-innya mas Budi nih. Kalau apa? My master's study was enjoyable with tons of great experience gitu. Apa sih experience yang berbeda antara mengerjakan tugas akhir di Indonesia? Di kampus di Indonesia? Kita nggak mau generalisasi ya di kampusnya mas Budi dengan apa yang mas Budi dapatkan di Tasmania. University of Tasmania. Oke. Ya itu sih mas di sisi enjoymentnya. Jadi nah ini juga poin yang akhirnya saya coba tularkan ke setiap mahasiswa bimbingan saya. Jadi kita tuh nggak bisa perform maksimal kalau kita tuh nggak enjoy dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa memperoleh sesi bimbingan yang menyenangkan kalau komunikasinya juga nggak lancar. Jadi saya grateful banget karena supervisor saya selama di Australia itu bener-bener memposisikan saya sedemikian nyamannya. Sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol dan juga menikmati penggarapan riset itu dengan fun gitu sebenarnya. Tapi gimana kalau mau fun ya? Kalau kita nggak selesai inskripsinya, kalau topik kita ditolak gitu ya, kita harus ngulang. Kita nggak jadi sudah. Apa yang bisa membuat lebih menikmati prosesnya? Nah ini sih mas, ini hal pertama yang harus diruntuhkan sebenarnya yaitu sisi-sisi ketakutan tadi. Ketakutan dan ketegangan-ketegangan itu kayaknya harus diruntuhkan. Contohnya ya, gimana kalau eksperimen saya gagal gitu kan. Itu juga yang kadang-kadang bikin student ketakutan ya. Dulu juga waktu saya master saya ketakutan banget loh. Gimana kalau eksperimen saya gagal gitu kan. Tapi kalau waktu PHC udah kebal ya, gagal ya sudah gitu kan. Dan waktu itu Fismalhotra juga bilang ke saya, kamu kenapa kok begitu tegang kata dia. Saya bilang saya takut kalau gagal gitu kan. Nanti gimana kalau gagal kan. Dia bilang, ya kalau gagal it's not the end of your life, it's not the end of the world kata dia. Kalau gagal ya sudah kata dia. Itu loh, jadi itu yang akhirnya bikin saya jadi lebih relax kan. Kalau gagal ya sudah. Maksudnya kalau sampai eksperimennya gagal, apa sih hal terburuk yang bakal terjadi dalam hidupmu? Dia tanya gitu ke saya. Saya bilang, ya paling extend kata saya. Ya sudah kata dia. Dan itu loh mas, itu yang akhirnya semua kekhawatiran, semua ketegangan-ketegangan itu bisa runtuh. Dan setelah perasaan-perasaan takut dan insecure itu runtuh, akhirnya kita bisa perform to the max. Waktu saya PhD, dan sewaktu saya mulai terlalu intense dengan penelitian saya, intense dengan operakan saya. Paolo De Sousa waktu itu primary supervisor saya, dia knocking office saya, dia selalu bilang bahwa oke, tomorrow I don't expect you to come to this office. You should go to the beach kata dia. Dia bilang gitu. Saya gak mau ngeliat kamu besok ke kampus. Saya gak mau liat, saya gak mau liat kamu besok datang ke kantor kata dia. Saya mau besok kamu ke pantai kata dia. Karena kamu sudah terlalu intense. Dan ini apa ya, ini sesuatu hal yang kayaknya jarang ya saya temui juga di Indonesia sebenarnya. Overworknya berarti, bagian dari overworknya. Betul-betul, tapi itu efektif banget loh mas. Jadi karena kalau kita gak enjoy dan kita sudah melihat apa yang kita lakukan itu sebagai sesuatu hal yang sifatnya punishment ya. Kita gak bisa menghasilkan sesuatu yang optimum dari apa yang kita kerjakan sebenarnya. Tapi apakah ketika mas Budi ke pantai, apakah kepikiran gak sih pekerjaan gitu? Pasti gak? Ya masih kepikiran sih mas. Masih kepikiran sih, tapi agak sedikit relax lah. Tapi masih kepikiran juga sih. Tapi tetap harus dilakukan liburan itu. Kalau boleh milih nih. Iya, tetap harus dilakukan. Dia bilang, saya gak expect kamu ke kantor kok. Kamu harus ke pantai. Ya walaupun ya ke pantai, atau jalan-jalan ke taman, ya tetap aja bawa paper atau bawa buku waktu itu. Tapi kan suasana jadi lebih relax gitu. Oh iya, betul juga ya. Tapi saya baru sekali ini mendengar ada atasan kita, menyuruh kita, jangan kerja, kamu bersenang-senang di luar sana. Itu juga pertama kali sih mas. Dulu kalau saya gak melanjutkan PhD di Australia, mungkin saya juga gak pernah menemui pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi itu efektif sih mas sebenarnya. Sangat efektif. Oke, wah menarik sekali insight-nya ya. Sekarang kita ke masa kini nih. Sekarang ini mas Budi ini selain ngajar, kalau boleh tahu ngajar apa dan ada kegiatan apa selain ngajar? Mungkin bisa di-share. Oke, sekarang ini saya ngajar di kampus ya. Dan saya lebih banyak ngajar di program studi sistem informasi sebenarnya. Ya, saat ini saya sedang diminta oleh prodisi sistem informasi di Maranatha untuk membangun PAD Data Science. Jadi benar-benar end-to-end PAD saya yang merancang penjurusan atau saya yang merancang bidang konsentrasi tersebut. Jadi saya persiapkan mulai dari statistika, statistika deskriptif, probabilitas, lalu juga lanjut ke statistika inferensi, lalu juga mulai memperkenalkan bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan Python, lalu juga bagaimana memvisualisasikan data dengan Python, dan juga termasuk materi-materi yang mengarah ke spesifik machine learning ya. Jadi itu juga saya bangun sekarang ini. Jadi kesibukannya lebih ke situ kalau terkait di kampus ya. Termasuk juga ngajar dan bimbingan mahasiswa gitu. Nah, selain mengajar di kampus, ya ini. Saya juga mencoba untuk mendokumentasikan materi ajar yang saya bangun ini dalam bentuk video. Dan ya saya memanfaatkan channel YouTube yang namanya Channel YouTube Indonesia Belajar. Oke. Kenapa memutuskan membuat kanal YouTube? Wah, ini juga ada citranya nih. Kenapa bisa lahir channel Indonesia Belajar ya. Channel Indonesia Belajar itu sebenarnya idenya muncul itu di tahun 2016 sih Mas, seperti itu. Waktu saya masih di Australia ya, waktu masih menjalani studi PhD. Nah, waktu menjalani studi PhD itu, hal yang juga tertanam kuat di benak saya adalah bahwa kita sebagai manusia itu punya tanggung jawab untuk menghasilkan suatu impact yang positif bagi society. Dan ini juga yang akhirnya memberikan pressure, pressure dalam artian positif ya. Pressure ke banyak PhD student di kampus untuk menghasilkan materi atau research material yang memang punya impact atau bertampak. Nah, saya tuh lagi mulai mikir juga nih, kalau saya kembali ke Indonesia, kira-kira apa ya? Impact semacam apa ya yang bisa saya kontribusikan ke society atau ke masyarakat Indonesia. Nah, sembari saya mikir-mikir kayak gitu, saya tuh secara nggak sengaja ketemu channel YouTube-nya Pasandika Gali. Jadi, saya mengenal channel YouTube Web Programming Umpas tuh di tahun 2015 waktu itu. Jadi, saya mikir-mikirnya tahun 2015. Saya lihat, ini kok makin serius ya garapnya. Terus, saya lihat juga, oh ini impact-nya lumayan loh sebenarnya. Karena kan, pendidikan Indonesia juga kan masih belum merata. Dan dengan mendokumentasikan materi pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran dan disajikan ke publik, itu tentunya akan sangat membantu sekali nih. Tidak hanya membantu mahasiswa kita saja di kampus, tetapi juga membantu mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus lain yang ada di Indonesia. Akhirnya di tahun 2016 tuh saya udah mulai mikir-mikir nama tuh Mas. Apa ya namanya ya? Masa kalau saya pakai nama channel YouTube Setia Budi gitu kan, saya apa ya, suka nggak pede tuh. Jadi, kayaknya agak sedikit narsistik tuh. Dan saya nggak pede banget dengan itu. Akhirnya saya mulai cari-cari nama dan akhirnya muncul tuh nama Indonesia Belajar. Waktu itu juga saya mulai baca-baca buku, mungkin Mas Riza juga pernah tahu ya, bukunya judulnya itu Start With Why yang ditulis oleh Simon Sinek. Nah itu buku itu juga salah satu buku yang punya influence yang sangat kuat tuh dalam hidup saya. Nah terus saya mulai bertanya juga ke diri saya, kenapa kok saya membuat channel YouTube Indonesia Belajar? Pertanyaan itu terus-terusan diulang dan digali, akhirnya itu saya sampai di satu titik, saya punya visi yang lebih jelas bahwa channel YouTube Indonesia Belajar ini untuk menjadikan saya banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Dan itu yang akhirnya jadi slogan di channel YouTube Indonesia Belajar. Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Seperti itu Mas. Menarik sekali. Iya betul sekali Mas Budi. Salah satu penyesalan terbesar saya adalah kenapa channel YouTube saya saya namakan Riza Pami. Ini bukan-bukan itu Mas. Maksudnya itu karena saya benar-benar, saya ini tipikal orang yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat introvert dan gak pede. Iya saya juga sebenarnya gak pede, cuman gak ketikiran nama lain aja. Iya gak pede sebenarnya. Lebih jenerik juga kan dan punya branding yang bagus juga kan. Maksudnya penamaan tidak mengikuti nama yang bikin channelnya, bisa aja nanti suatu saat ada teman-teman lain yang mau kontribusi ke channel itu kan jadi lebih terbuka luas kan. Dibandingkan kalau misalkan menggunakan nama pribadi seperti channel YouTube saya gitu kan. Saya mau kolaborasi sama orang lain ya mungkin agak susah gitu. Atau harus bikin channel baru lagi gitu kan. Iya, iya. Tapi itu dulu di awal saya gak kepikirannya ke situ sih Mas. Saya lebih kepikirannya ya karena gak pede aja itu. Gak pede aja ya. Betul-betul. Apa pelajaran yang paling bisa diambil selama menjalankan channel YouTube? Banyak banget sih Mas pelajarannya. Terutama sekali yang ini ya. Saya memulai channel YouTube itu dengan kondisi saya tidak menguasai multimedia. Saya gak ngerti caranya ngedit video, saya gak ngerti caranya ngedit audio. Di awal tuh benar-benar kesulitan banget sebenarnya. Jadi bisa dibayangin ya, saya tuh gak tau video editing. Artinya kalau saya rekaman dan saya harus batuk gitu kan. Ataupun harus bersin, berarti saya harus ngulang lagi dari awal gitu. Karena saya gak ngerti bagaimana caranya melakukan video editing. Dan itu sangat-sangat painful banget sih gitu. Akhirnya ya itu jadi ketemu masalah kan. Dan ketemu masalah itu kan berarti opportunity untuk belajar ya. Jadi ya akhirnya mulai belajar sedikit-sedikit mengenai audio editing, mengenai video editing. Dan ya menarik sih. Akhirnya lama-kelamaan kualitas audio dan kualitas videonya juga bisa improve pelan-pelan. Tapi ya itu sih membuka kesempatan bagi saya ya untuk mempelajari hal-hal yang sebelumnya saya termasuk orang yang gak bisa menikmati dengan yang namanya video editing ataupun audio editing. Nah selain itu juga jadi apa ya, saya merasa bahwa, ini yang paling penting banget sih, saya benar-benar mulai merasa bahwa hidup saya itu punya value. Karena materi pembelajaran yang saya persiapkan ini ternyata punya dampak dan punya manfaat untuk membantu orang-orang. Dan ini hal-hal yang paling bikin saya happy sih mas sebenarnya. Melebihi itu ya, apa, finansial ya, segi finansial ya. Betul, 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 betul. Karena apa ya, ini ya itu sih memberikan impact ke banyak orang ya, memberikan impact positif tentunya ya ke banyak orang. Dan karena ini loh mas, ini juga hal yang mungkin sedikit filosofikal lagi ya. Saya pribadi tuh tipikal orang yang mikirnya tuh gini nih, setiap kali saya bangun tidur biasanya saya udah set something di kepala saya bahwa saya mensyukuri bahwa saya masih bisa bangun tidur dan saya masih bisa berkesempatan hidup. Karena bisa jadi juga besok saya udah gak ada gitu kan. Jadi saya bener-bener punya mindset bahwa kematian itu sesuatu hal yang pasti loh. Kita hidup ya, ujungnya itu pasti kita akan meninggal. Yang gak pasti tuh kita gak tau loh kapan kita meninggal. Jadi ketika kita masih punya kesempatan untuk hidup dan masih punya kesempatan untuk menghasilkan suatu karya, ya langkah baiknya kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini mungkin sedikit ekstrim ya bagi sebagian orang, tapi kalau bagi saya pribadi, saya udah set di kepala saya, sekarang ini saya usia 40, tahun ini sudah 40, ya ini bener-bener time fliesnya. Dan saya set di kepala saya bahwa saya hidup mungkin sampai usia 60, artinya saya masih punya waktu sisa yang gak banyak, yaitu 20 tahun only. Dan selama perjalanan dari usia 40 saya ini ke usia 60, itu kan kondisi fisik saya pasti akan terus menurun. Gak mungkin improve kan ya, dari 40 ke 60 kondisi fisiknya improve, gak mungkin. Pasti akan terus-terusan menurun atau degrading. Dengan mindset seperti itu, akhirnya menjadikan saya lebih fokus ya, lebih fokus, lebih bisa memprioritaskan sesuatu yang mungkin lebih punya nilai dalam hidup. Wow, dalam sekali ya. Tapi ini mungkin bagi sebagian orang agak sedikit ekstrim ya. Waktu saya share ke mahasiswa juga saya bilang, saya punya target hidup mungkin di usia 60. Lewat dari 60 itu saya pandang bonus gitu. Jadi saya gak punya waktu banyak sebenarnya. Iya, 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 bukan buat semua orang ya. Apalagi buat mahasiswa mungkin konteksnya gak dapat mereka kali ya. Betul, betul, betul. Karena kan rata-rata mereka masih belasan tahun ya, masih darah muda. Oke, wow, dalam sekali ya filosofinya. Nah, sekarang boleh dong kita dibagi tips. Kira-kira kan Mas Budi ini sedang menjalankan program data science tadi kan. Kira-kira kenapa sih teman-teman yang mungkin tertarik ke dunia pemograman, Kenapa mereka sebaiknya belajar tentang data, memilih jalur data, atau data engineering, data analitik, ataupun data science? Karena jumlah data yang kita generate kan setiap harinya itu makin banyak ya. Sekarang segala sesuatu kan sudah menggunakan platform digital. Artinya segala aktivitas juga akan menghasilkan data sebenarnya. Dan alangkah baiknya atau alangkah disayangkannya ketika data-data yang sudah di generate dan data-data yang di store tadi tidak bisa memberikan value ke kita. Dan itu cara untuk menarik value dari, karena inti dari data science pada dasarnya adalah yaitu untuk menarik value dari data-data yang kita miliki. Yaitu sih saya benar-benar mendorong banget nih untuk teman-teman developers juga untuk mulai punya ketertarikan dengan bidang data juga. Dan oh ya untuk ini saya sebenarnya ada dua buku nih. Saya ada dua buku yang pernah saya baca dan menurut saya dua buku ini benar-benar bisa menjadikan seseorang itu mulai tertarik dengan bidang data science. Buku yang pertama itu judulnya Data Points. Ini buku yang ditulis oleh Nathan Yao. Jadi Nathan Yao itu dia seorang data visualizer untuk New York Times. Ini bukunya bagus banget. Lalu buku kedua yang bisa saya rekomendasikan adalah Storytelling with Data yang ditulis oleh Cole Nussbaumer. Teman-teman coba baca deh dua buku ini. Dan saya berani garanti setelah teman-teman baca kedua buku ini mesti teman-teman punya ketertarikan dan kecintaan dengan bidang data. Oke. Wah menarik sekali rekomendasi bukunya. Tadi Data Points dan Storytelling with Data. Sama satu lagi tadi Start with Why ya. Start with Why. Itu harus banget tuh ya. Harus banget itu. Harus banget. Oke. Wow. Seru sekali pembicaraan kita. Nggak terasa udah cukup panjang ini pembicaraannya. Melewati target. Tapi mungkin sebelum kita udahan mungkin Mas Budi bisa share kira-kira kalau ada teman-teman yang tertarik mau kontak atau mau ngobrol lebih lanjut dengan Mas Budi enaknya lewat platform apa. Untuk sosial media saya lebih banyak di Twitter atau di LinkedIn sebenarnya. Dan username yang saya gunakan adalah BudiBios jadi B-O-E-D-Y-B-I-O-S atau bisa juga kalau mau cari tahu lebih lanjut lewat channel YouTube Indonesia Belajar. Dan yang tertarik untuk ke bidang data juga bisa cek ke YouTube channelnya ya. Ada path-nya di sana ya. Learning path-nya ya. Luar biasa. Oke. Kalau gitu terima kasih Mas Budi atas waktu dan cerita yang sangat mendalam dan menarik. Terima kasih juga loh. Sukses terus untuk karir dan kehidupannya. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi.gmail.com atau mention lewat Instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus rizafahmi Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Bye. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. 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 Terima kasih.